Intro Hai Laundry Friends Indonesia Jumpa lagi dengan saya Api Klimadya Kita lagi ada di laundry yang menanganin rumah sakit Hari ini kita akan keliling-keliling ke dalam Dan laundry rumah sakit ini menjawab teman-teman kemarin yang banyak bertanya ke saya Terkait, ayo dong liput dong laundry rumah sakit itu menanganin covid seperti apa dan sebagainya Nah kali ini kita dapat undangan dari salah satu perusahaan yang menanganin laundry rumah sakit Dan video yang masih tersialis untuk penanganan rumah sakit dan covid-19 kemarin Ada di mana kita sekarang? Nanti kita akan ketemu dan masuk ke dalam Oke, yuk lanjut Nah ini dia Apa kabar Pak? Apa kabar? Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah Nah ini dengan Pak siapa ini Pak? Boleh perkenalkan dulu Saya Dwi Teguh dari Operasional Dan ini Saya dengan Nova dari Marketing Kita sekarang bersama Pak Teguh dan Pak Nova Beliau ini adalah bagian operasional ya Pak? Produksi untuk bertanggung jawab di sini Sama Marketing Marketingnya Ini yang nyariin korderan nih Iya Yasek Nah kita ada di mana sih Pak ini Pak? Ini ada di Bekasi Iya Di Narogong Narogong Oke, apa nama perusahaannya ini Pak? Namanya PT Anugerah Sarana Bersama Anugerah C.A.S.B Pak C.A.S.B Iya, betul Untuk laundry untuk khusus rumah sakit Penanganan laundry rumah sakit Betul Ya, terima kasih Pak Teguh sama Pak Nova Tadi sudah jemput saya Pak Nova ini yang menculik saya tadi di kebagusan Kita kemarin habis ngobrol-ngobrol Kayaknya Boleh ya Pak? Saya main-main ya Akhirnya diundang dan datang ke sini Kita mau lihat-lihat ke dalam teman-teman Kita mau lihat ke dalam Seperti apa sih? Proses laundry rumah sakit Karena teman-teman banyak yang nanya kemarin Pak Tentang proses Kalau COVID-19 itu prosesnya gimana sih? Penanganannya apakah seketat Yang seperti bayangan mereka atau tidak? Nah, mungkin kita bisa keliling-keliling Alurnya seperti apa dan sebagainya Gitu ya Pak? Ya Boleh ya Pak? Terusnya ya Pak Masih baik Mari, mari, mari Ini ada di ruang penerimaan Apa namanya kotor Jadi pada saat mobil dari rumah sakit datang Yes Kita dikeluarkan Kita timbang Oh, timbangnya di sini ya? Oke Timbang, baru masuk nanti ke dryer Kalau itu untuk yang infeksius Nanti baru ke tempat sini Oke, berarti ada dua jalur ya Pak? Ya, ada dua jalur Ini yang infeksius Ini yang non-infeksius Oh, yang kotor Oh, yang kotor aja Oke, siap Siap Terus kita boleh masuk ke sini? Gak boleh Udah ditutup ini Boleh, sebenernya Harus pakai APD Oh, apes pakai APD Jelasan aja deh kalau gitu Biar aman dari sini Lebih aman Siap, siap Oke, yuk Mari kita jalan-jalan Pak Keliling Siap Oh, langsung pakai APD Langsung Oke, siap Oke, kita mau jadi astronot Oh, enggak Oke, teman-teman Kita sudah mulai masuk ke ruangan Apa ini Pak? Ruangan ruangan TV ya? Produksi ya? Produksi, iya Dan kita sudah jadi astronot Ini tadi kita berapa kali ini pakai ini Bisa-bisa Ayo Pak, kita jalan-jalan Pak Oke Ini ruangan cuci ya Ruangan cuci non-infeksius Ini adalah tempat pencucian Saat ini kita berada di tempat pencucian Kita punya satu, dua, tiga, empat mesin Oke Ini ada Ini kapasitas berapa ini Pak? Ini 100 kilo Pak Iya 100 kilo Kita bisa lihat ini Pak Untuk, apa namanya, untuk cuci nya itu sampai di 80-an Oke Sisanya itu air Oke Jadi tidak boleh sampai full banget, enggak boleh Oke Gitu 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 sih Pak Kalau untuk ini nya, ada tim brosher kami itu Pak Tidak lagi tim brosher Iya Dengan Mas Yala Mas? Dengan Mas Wineh Mas? Mas Wineh Mas Wineh? Iya Oke, sudah berapa lama di sini Mas? Sudah 3 tahunan Oh 3 tahunan Sejak buka berarti? Sejak buka Sejak buka Sejak buka Sejak buka Jadi Mas Wineh juga di ruangan Reflexus juga? Itu Luar biasa Aman Mas? Sehat? Alhamdulillah 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 sehat Kita selalu pakai safety, Pak Wess keren Lihat safety ya Iya Lihat sepatu safety kita enggak? Hahaha Mudah-mudahan kita ke ruangan di itu ya Iya Oke Nah ini kapasitas berapa Mas? Ini kapasitas 50 Kilo Oh ini 50 Kilo Boleh kita lihat ke dekat Mas? 50 Kilo ya? Iya Oh ini 50 Kilo 50 Kilo Mesin nya Durable Lux Oh Oke Ini ada suhu tertentu enggak? Untuk mencuci? Ini untuk suhu tertentu paling untuk Ini pakai 60 ya? 60 derajat 60 derajat Oke Karena kan Ya Kadang-kadang ada yang ini kan harus pakai air panas gitu Iya Iya 60 derajat terus kita bilas 3 kali Terus kasih pelembut Sudah selesai Sudah selesai Kalau ini pakaian apa Mas? Kalau kayak gini? Ini pakaian campuran Ada pokok Kelak Oke Iya Ini semua dari rumah sakit Jadi ini adalah seragamnya rumah sakit? Iya Untuk kapasian? Iya Untuk pasian Oke ini udah data aturannya semua Temperatur 31 derajat Ini berapa lama sekali nyuci Mas? Ini 45 menit 45 menit? Iya Dengan load 50 Kilo? 50 Kilo Oke Ini kapasitas berapa ini? 100 Kilo? Ini kapasitas 100 Kilo Pak 100 Kilo? Iya Boleh dipakai 80% nya? Belum dipakai Isinya 80 80 ya Ya tinggi juga sama? Apakah derajatnya harus tinggi atau enggak gitu? Sama Sama ya? Iya Tetap 60-65 gitu Pak Oke Sebelum masuk ke mesin cuci ini Perlu di spotting dulu enggak Mas? Kita sortir dulu Sortir Oke Pemilihan per warna Ikuti yang warna-warna Oke Kalau misalnya maaf nih ada noda darah Ada noda kotor atau noda sesuatu gitu Di spotting dulu enggak? Apa langsung masuk mesin aja semuanya? Langsung masuk Kita pisahin dulu Langsung masuk Setelah masuk kalau ada nodanya dicek dimana nanti? Pas pengangkatan Pas pengangkatan? Kita cek ada darahnya kan misalkan masuk kurang bersih Ya kita spotting baru di spotting Spottingnya dimana? Di luar Oh di ruangan ini? Iya Infeksius? Kalau yang darah itu kan biasanya infeksius Yes Kalau yang infeksius itu biasanya Kita di plastik kuning Kita sobek kita langsung masukkan Ke sini? Iya langsung ke situ Tanpa ada spotting Pak? Enggak ada spotting Oh yang langsung masuk itu? Tapi spottingnya itu pada saat Setelah proses semua? Hasil proses sudah jadi Masih ada noda baru kita spotting Oh oke Jadi jika langsung darah kita spotting? Enggak 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 seperti itu gitu Oke berarti prosesnya teman-teman Dari tadi penerimaan langsung dipilah Mana yang infeksius, mana yang enggak infeksius Terus dicuci dulu Yang penting higienis dulu ya Pak Baru nanti kalau ada noda Baru di spotting Iya Prosesnya seperti itu ya Alurnya ya Oke Marik Keren Terima kasih Pak Teguh Makasih Mas Mari-mari lanjut lagi Ini ada mesinnya ada tiga Ini ada deterjen-deterjen Nah ini numpuk-numpuk deterjen ini banyak banget ini Boleh dijelaskan ini apa aja ini? Dispensernya Pak Dispenser otomatis Yang ini pertama Deterjen Pak Deterjen Oke Terus Alkali Alkali Oke ini oksinya Iya oksinya Pak Oke Terus Ini LH Apa itu? LH Sour Oh Sour Sour ini bed soft Softener Iya Oke Ini ada lima macam Lima Lima macam Semuanya harus dieksekusi Harus dieksekusi Pak Oke 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 Ini ada pompa deterjennya Di sini Di sini Ini tadi udah lengkap ada deterjen Ada alkalit Ada oksibus Ada Sour Terus baru di softener Jadi ini urutannya Satu dua tiga gitu ya? Iya Oke oke Menarik 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 Ini kapasitas 100 kilo ada tiga ya? Iya Ini mesin produk mana ini kalau boleh tahu Pak? Dari Leonix Leonix ya? Leonix itu ada yang dari China ada yang dari Thailand kalau nggak salah itu ya? Thailand Thailand ya? Thailand Gimana pos? Gimana pos? Gimana kita tahu? Leonix oke Setelah proses dari cuci ini apa lagi? Langsung ke sini? Langsung ke dryer Ke dryer ya? Iya teman-teman jadi ada yang menarik Seperti yang disampaikan tadi Panova boleh tadi nampain apa Pak? Yuk Sekarang kita berada di red zone Kita pakai APD lengkap Jadi sebelum kita menuju ke zona hijau Atau pengeringan Kita APD semua dilengkap Dilepas terlebih dahulu gitu Pak Oke Seperti itu Pak Pak Jadi untuk safety kita juga Dan safety untuk keluarga di rumah juga Pak Siap Jadi teman-teman perlu diketahui bersama Bahwa kita ini di area Kalau bisa ini area penyakit ya Yang memang meskipun sudah ada deterjen Tapi tetap kita tadi masuknya di area merah zona merah Jadi kalau mau masuk ke area dryer yang sudah bersih, sudah higienis Kita harus lepas semuanya dulu APD nya Ke clean zone ya? Clean zone Oke Kita harus masuk ke ruang cuci Kita dicuci dulu teman-teman Ya, mari 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 Oke Ini ruangan cuci Nah ini Ini ada untuk bilas body wash Oke Jadi biasanya tim washer setelah melakukan pencucian Ketika ganti ship ataupun mau pulang, sebelum pulang APD, perlengkapan, kita mandi dulu terlebih dahulu disini setelah itu baru kita boleh pulang luar lewat sini Oke siap Siap Oke Oke teman-teman kita tadi sudah mulai beres-beres bersih-bersih karena dari area red zone kita sekarang ada di green zone Nah ini area apa Pak? Ini dengan Pak Aziz kita Siap Pak Aziz di bagian apa Pak kalau disini? Operasional Operasional juga Timnya Pak Teguh berarti ya? Betul Oke Nah ini ada mesin apa Pak ini Pak? Kita ada mesin kapsul, mesin cuci juga Yes Dengan kapasitas 200 kg Ini 200 kg? Cuma nyuci aja? Nyuci aja Nyuci aja Jadi biasanya kita ini gunakan untuk pencucian bed cover, selimut gitu jadi yang besar-besar dan nodanya juga nggak terlalu berat Oke Jadi seperti itu Apa bedanya mesin ini sama yang di depan tadi Pak? Ya, kalau mesin ini kan kita secara manual programnya sama ini kan kapsul Jadi kalau untuk mesin front load itu kan kita udah otomatis Otomatis karena udah nyuci udah meras ya? Ini model lama Nama lah Jadi masih kita manfaatkan, masih kita gunakan, fungsinya juga masih bagus Kita gunakan, biasanya kita gunakan untuk proses pencucian bed cover, selimut yang nodanya nggak terlalu berat sih Terlalu berat Oke, siap-siap Dan ini untuk apa ini Pak? Ini ekstrak Ekstraktor Iya, jadi ini untuk pemerasan Iya Jadi setelah dari proses pencuci kita tarik Merasnya di sini? Merasnya di sini ekstrak Oke Nah itulah bedanya kalau mesin front load itu bisa langsung ekstrak di mesin yang sama Iya Kalau untuk mesin kapsul itu harus pindah dulu Gitu, jadi prosesnya bedanya di situ Iya, dan instalasinya agak ribet karena harus diangkur ya Pak? Iya, harus diangkur Harus diangkur Ini udah berapa kali perbaikan Iya, iya, iya Jadi ya resikonya di sini karena getarannya itu Kenceng ya? Kenceng banget Tentu sekali Kita keliling lagi Pak Ini mesin pengering Oke Kita punya 6 mesin 6 mesin pengering 6 mesin pengering 2 kapasitas 50 kg 4 kapasitas 100 kg Ini 100 kgan ya Pak? Betul, yang besar 100 kg Oke Pakai LBG ya Pak? Betul, pakai LBG Jadi ada-ada dryer seperti ini Nah ini apa ini Pak? Nah ini troli Jadi kita kan proses alurnya itu per rumah sakit inland Jadi satu rumah sakit masuk proses sampai dengan selesai Jadi biar menghindari terjadi selisih, terjadi salah kirim atau terjadi ketukar Tertukar ya? Betul, jadi ini trolinya kita khusus per rumah sakit juga satu troli Jadi untuk troli yang khusus dari washer kita pakai troli yang menggunakan cover Kan masih kondisinya agak-agak basah lembar Iya, iya, iya Berarti pakai ini ya? Betul, dan biar nggak berjajaran dan tidak mungkin nggak kena karat ya? Betul, nggak kena karat ya? Kita pakai troli model dari stainless semua Stainless semua Memang mengerjakan berapa rumah sakit Pak? Di sini Pak Aziz Untuk saat ini yang aktif kita ada di 18 rumah sakit 18 rumah sakit Dengan 4 klinik Oke Betul Dari awal memang 18 atau sempat banyak dulu? Wah sempat banyak sih Sempat berapa Pak? Sempat dulu ada 28 rumah sakit Rumah sakit Sekarang 18 Sekarang 18 18 rumah sakit Oke, 18 rumah sakit aktif Jadi kita masih prospek ada kemungkinan di bulan depan Ada 2 atau 3 rumah sakit Betul, yang sedang proses prospek penawaran harga Oke Mungkin teman-teman banyak yang lihat Di sini nggak terlalu banyak cucian Ya, karena kita ke sini masih jam 11 Jadi cucian belum banyak yang masuk Nanti dari rumah sakit mulai di kolek Mulai ada beberapa tadi yang dicuci Tapi nanti jam berapa Pak? Kira-kira mulai rame ini di sini Kalau untuk proses di dryer Mulai rame nya itu sekitar di jam 2 Oh jam 2 siang Betul, karena kan armada kita Pick up, delivery itu datang sekitar jam 12 Proses cuci rame ke dryer itu di jam 2 Sekitar jam 2 siang Oke, nanti kita mudah-mudahan Masih dapat momen rame nya Siap Jam 2 siang di 18 rumah sakit ya Pak? Betul Rata-rata berapa ton Pak per hari berarti Kalau 18 rumah sakit gitu Pak? Per hari kita tergantung ya Dirata-ratakan kita ada di 2,2 ton 2 ton lah 2 ton ya? Per hari ya? Per hari ya? 2,2 Ya, karena beberapa rumah sakit tonase nya beda-beda Padahal kalau misalkan lagi tonase nya low Kita ada di 1,8 ton per hari Kalau misalkan lagi tinggi ya sampai masuk di 2,3-2,2 ton Oke, ada hari apa gitu Pak? Tingginya Pak misalnya? Biasanya untuk hari Selasa, Selasa, Rabu, Kamis Tinggi? Sampai hari Sabtu lah tinggi Oke Di hari Minggu, Senin itu biasanya low Oh malah gitu ya? Betul Jadi kan kalau untuk hari Minggu itu proses linen pencucian yang di hari Sabtu Oke Nah hari Senin itu linen yang dipakai di hari Minggu Linen di hari Minggu, oke Nah setiap linen yang masuk Hari ini selesai atau besoknya selesai? Kita kan proses itu 1 hari ya Misalkan hari ini proses cuci Besok pagi kita sudah mulai delivery Oh berarti 1x24 jam 1x24 jam Marik, 1x24 jam Kita kan melayani rumah sakit Jadi setiap pagi, setiap hari ini kita harus sudah ready Nah di masa Covid Pak Apakah ada prosedur khusus yang dilakukan Atau sama aja seperti penyakit-penyakit lain-lain kalau disini Pak? Kalau untuk proses cuci Sebenarnya itu alurnya sama aja sih Pak ya Karena kan kita proses cuci rumah sakit Kita menggunakan suhu di 65-70 derajat Celcius Jadi untuk Covid paling kita lebih tekankan di APD Oh APD Sama di dosis di chemical Oke Tergantung sih ya Pak Jadi tergantung dari noda jenis Karena kan kalau kita proses cuci infeksius Covid Sebenarnya dari segi noda sih nggak terlalu berat Cuma kan virusnya aja gitu Paling kita tambahkan di chemical Sama di temperatur suhu gitu Sama tim kita Kita kan setiap main power disini tim kita dapat suplemen Wih mantap Kita dapat suplemen Tambahan suplemen Kita ada Dapat vitamin juga Terus kita ada pemeriksaan juga Kita kebetulan kerjasama dengan Wisma Atlet Kita menangani Wisma Atlet Oh Wisma Atlet juga Jadi kita dapat Suplemen Oke Jadi kita ada sweep Oh ada sweep 14 hari sekali minimal Maksimal itu di 1 bulan sekali kita ada sweep Kita ada sweep Timnya di sweep semua Pak Timnya di sweep betul Tim delivery khususnya yang ke Wisma Atlet Sama tim kita disini juga ada pemeriksaan juga Kesehatan gitu Mohon maaf Mas Disini timnya ada berapa orang? Kalau untuk saat ini kita ada 36 orang untuk keseluruhan Security kita ada 3 untuk pengamanan Teknisi kita ada 3 24 jam standby Teknisi dan security Terus kita ada planning service juga 1 orang Untuk menjaga kebersihan Terus kita juga ada tim delivery Kita driver punya 7 Untuk helper kita punya 4 Untuk staff produksi kita ada 16 orang Sama staff workshop ada 3 orang Wiss mantap Berarti ada sekitar 36 orang Mengerjakan 2 ton lebih ya 2 ton Oke Oke Di masa Covid Ada Berarti panen dong Pak Ini kita harus 40 juga nih Dengan marketing Dengan marketing juga Di masa Covid gimana Pak? Panen Kemarin panen Pak Panen 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 1,8 sampai 2 ton Oke Gede juga ya Berarti dari Wisma Atlet aja Belum rumah sakit yang lain ya Pak? Betul Pak Jadi sempat kita nanya ke Pak Nova tadi Gimana Pak? Doanya Pak? Doanya kita dilema Satu sisi kita mau ngeceki banyak Tapi mendoakan orang sakit Covidnya banyak Tapi kita juga mendoakan biar semua sembuh Pak Semua sembuh Semua sembuh Akhirnya kita jadi 2 ton sehari Pak Ya Ya itu gini Kalau kita bisa lihat bahwa Kalau prosesnya bener Harusnya orangnya gak sakit lagi Makanya Proses laundry itu penting banget Jangan sampai linen itu Tidak dikerjakan dengan baik Tidak dikerjakan dengan SOP yang tepat Takutnya orang yang pakai lagi itu malah sakit Gara-gara linennya gak bersih Makanya kita akan menunjukkan Laundry dengan standar seperti ini ISO ya Pak? Ini sudah ya? Kita sudah ISO Pak Ini sudah ISO Berarti sudah standar internasional Seperti ini yang kita cari Kadang kan kita mencari laundry yang harganya murah Harganya rendah Akhirnya kualitasnya juga rendah Laundry seperti ini Ya kita memang harus mencari laundry yang tepat seperti ini Yang SOP nya benar Prosedurnya benar Terus semuanya dikasih vitamin suplemen dan sebagainya Bahkan ada swab Setiap 14 hari ya Terus ada MCU Kami juga MCU Pak Ya Ada medical check up ya Medical check up Setahun 2 kali Pak Setahun 2 kali untuk pegawai yang ada di sini Jadi luar biasa Prosedur yang dijalankan di sini Standarnya memang diakui ISO ya Berarti sudah keren banget Betul loh Terima kasih Pak Bik Keren 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 Lumayan lumayan CAS ya terima kasih Saya sudah diundang ke sini Oke kita keliling keliling Ini area apa Mas? Ini area mangler Jadi proses pelipatan Oke Jadi biasanya yang masuk ke sini itu yang spray laken-laken Oke Oh ini ya seperti ini ya Ini panjang berapa ini? Ini panjang sekitar 2 meter setengah lah Kurang lebih ya Kurang lebih 2 meter setengah 2 meter setengah? Oke Oke Berarti spray-spray yang 3 meter bisa di sini? Bisa Spray yang 3 meter ukuran Ada yang lebih 3 meter nggak sih? Oh nggak sih Nggak ada Saya kira sampai 5 meter gitu spraynya Nggak ada ya? Jadi ini area flat ironer Mangler Untuk nyaterika spray Betul Handuk juga sama Pak? Nggak perlu? Kalau handuk nggak masuk sini Paling kita handuk di press Mesin press ini Oh langsung di press ya Betul Terus ini fungsinya buat apa ini Pak? Ini boil Ini blower kan? Blower Blower panas ya? Blower panas Jadi untuk biar udaranya nggak terlalu panas Jadi kita pakai blower Pakai blower ya? Betul Siap siap Oke kita akan lihat keliling-keliling lagi Ini area Ini apa Pak? Yang di bawah itu Pak? Ini stock linen Oh stock linen Betul Jadi kita kan kadang ada sewa cuci Sewa cuci Jadi kita ada sewa cuci linen Dan cuci Oke Jadi ini Linen Kalau misalkan ada area Yang gabung ke kita Kontraknya sewa cuci Kita bisa Bisa siapin ya? Betul Karena kita Menyiapkan Untuk sewa cuci linen juga Sewa cuci linen Betul Menarik, menarik Nah ini alat apa Pak? Ini Pak? Ini Meja Laser UV Laser UV Jadi Jadi gunanya Kita untuk Mengecek Noda Oke Noda Jangan kasih cuci Dikeringin Terus disini? Ya kan biasanya ada spray Atau laken Yang noda Terus kasat mata Kita bisa cek Melalui meja ini Gitu Kalau ketawa nodanya Gimana Pak? Kalau ketawa nodanya Baru kita proses spotting Spottingnya dimana? Spottingnya ada di tempat musuh Oh di belakang tadi ya? Oke Jadi ini adalah untuk Ngecek noda Dan memang ketat Setiap bagian Ada quality controlnya Ini quality control Sebelum di packing Betul sekali Siap Lanjut? Lanjut Ya enak nih teman-teman Kalau lagi sepi Belum ada cucian Kita masih adem Nah ini apa ini? Sama ini Mangler juga Ini Mangler juga Jadi Kita kan Kemarin Sempat kerjasama KSO Jadi ada beberapa Yang sudah berakhir Kerjasamanya Jadi Ini Sementara kita taruh disini Sambil Preventive maintenance Oke Jadi ini kita Masuk ke Ruang pelipatan Oke Ini berarti Kita menggunakan Tiga Mangler Cuman Di hak kondisi Sekarang Kapasitas tonasnya sedang low Jadi kita gunakan Baru satu aja Satu aja Mangler Untuk saat ini Oke ini area pelipatan Area penyetrikaan Nah ini juga ada setrika Setrika manual Setrika manual Setrika manual ya Apa yang biasanya disetrika disini? Seragam Biasanya Jas-jas dokter Yang Ketebalannya Lumayan gitu ya Jadi sehingga harus Menggunakan Setrika manual Kan kalau misalkan Masuk Mangler kan Gak bisa Gak bisa Jas Kemeja Di sini ya Di sini kita proses Siap Jadi memang gede Dan memang ini Ada Banyak tempat lipat Memang untuk Apa ini Fungsinya Jadi kita kan proses pelipatan Ada proses pelipatan Jas oka Ada baju oka Ada du Jadi proses Masing-masing meja itu Masing-masing satu item Jadi biar tidak ada Tercampur dan sebagainya Tercampur dan sebagainya Tercampur tertuker dan sebagainya Atau memang bisa jadi Ini masing-masing rumah sakit Di tempat yang berbeda Atau seperti itu? Betul Jadi misalkan meja itu ada harmul Di sini ada bodi kemuliaan Di sini ada rumah sakit lain Oke Karena ngurusin 18 rumah sakit Betul Dan barengan semua ya Cuciannya masuknya Iya Cucian datang bareng Enggak Bareng sih Ada jam-jam tersebut Ada jam-jamnya Terus proses pencucian Dryer Packing Lipat Itu kita proses inland Oke Jadi satu rumah sakit Dari proses cuci Sampai dengan dryer Mangler Pelipatan Packing Itu kita proses satu rumah sakit Satu rumah sakit Iya Jadi satu rumah sakit selesai Nanti baru rumah sakit lain Baru rumah sakit lain Oh oke Jadi kita proses Oh in line namanya In line Menarik 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 Nah shiftnya sendiri berapa jam Pak? Kalau di sini? Kerja jam operasional itu Kita 8 jam kerja tetap Jadi kita untuk Kita bagi-bagi sih Oke Untuk proses Plottingnya Maksudnya Kita bagi-bagi Untuk Tim washer Masuk di jam 11 Terus untuk Tim dryer Kita masuk di jam 12 Terus untuk Yang Tim Mangler Kita masuk di jam 4 sore Oh jam 4 sore Betul Sampai jam berapa itu Berarti kalau 8 jam Jam 12 malam? Jam 12 malam Berarti jam 12 malam ini akan berhenti semuanya? Ini akan berhenti semuanya Oke Terus besok mulai lagi Mulai lagi seperti itu Karena kan kita Proses itu kan Ramainya itu kan di sore Di sore Betul Jadi Biar kita Menghemat juga Kita saving juga Dikos juga Jadi Kita sesuaikan dengan Keadaan di Produksi Kalau waktu dulu Masih Perhari 4 ton Kita ada 2 shift Jadi ada Shift pagi Masuk jam 10 Karena kan Proses Pengerjaan Cucian yang Reguler Oke Sekarang sampai jam 12 Dari jam berapa itu Pak? Dari jam 4 sore Proses packing pelipatan Kalau untuk proses cuci Kita udah dari jam 12 siang Jam 12 siang Betul Jadi tim untuk shift yang operasional Baru berkumpul jam 12 gitu maksudnya? Baru kumpul semuanya itu di jam 4 sore Oh 4 sore ya? Betul Luar biasa Tapi kayak Pak Teguh gitu Dari pagi berarti? Dari pagi Pasti juga sama? Sama deh Dari pagi Sampai ketemu pagi enggak? Enggak ya? Nah overload misalnya sampai lembur gitu pernah? Paling kita pernah lembur itu kalau proses persiapan untuk project baru Kadang kita kan harus siapin linennya Kita harus pre-wash linennya Itu kan kita pre-wash linennya itu kan beda dari proses regulernya Jadi kita harus hitung linen yang kita siapkan Untuk rumah sakit kita harus hitung Terus kita harus proses pre-wash juga Kita harus packing terlebih dahulu juga Untuk persiapan Contoh kayak bulan-bulan kemarin Kita ada 2 rumah sakit gabung Nah itu kita lembur 2 hari Per hari itu kita lembur 2 jam sampai 3 jam Untuk proses persiapan project baru Oke tadi saya lupa belum nanya terkait delivery ya Pick up and delivery Memang udah dijadwalkan oleh kita yang ngatur atau rumah sakitnya yang ngatur biasanya? Biasanya kita sesuaikan dengan jadwal di rumah sakit Kadang kan ada rumah sakit yang pagi-pagi linennya harus sudah di delivery Oke Atau ada juga rumah sakit yang mungkin ini berkaitan dengan par stok Par stok linen di rumah sakit Kadang kalau misalkan rumah sakit yang par stoknya banyak Mereka kadang bisa diantar itu di siang Siang Gitu sih kadang misalkan par stoknya di rumah sakit sedikit Mereka kadang minta diantar itu delivery itu di pagi Ini termasuk stoknya di sini ya mas? Betul jadi ini gorden Jadi stok yang punya RSUD Kota Tangerang Jadi di taruh di sini Ya Untuk di delivery di besok pagi Besok pagi? Betul Jadi tim deliverynya tadi ada 7 ya? Ada 7 tim driver Ada 4 helper Jadi helper itu mendampingi driver itu yang tonasenya lebih dari 300 Setiap hari seperti itu? Setiap hari Jadi liburnya mereka gantian ya? Liburnya mereka gantian Siap Oke menarik Udah lengkap ya Kita keliling lagi Gimana cara memproses yang namanya cucian ya Hasil cucian kan kalau di sini kan ada isu limbah Jadi prosesnya dan sebagainya Nanti kita juga akan lihat seperti apa Siap Kita balik lagi Ini ada tempat untuk jahit ini Apa sih mas? Jadi Kadang kan kita Banyak Enggak banyak ya Kadang ada aja ya Linen-linen yang Misalkan contohnya yang sering itu jas Tali jas itu putus Oke Kita langsung proses perbaikan Ya Jadi kita siapin mesin jahit Kadang kan ada celana atau baju Yang sobek-sobek Ya Kita langsung proses Retur perbaikan Free Free ya Tanpa biaya Jadi Keren Jadi buat rumah sakit yang kerjasama sama kita Kalau misalkan Ada bajunya sobek Selananya yang sobek Jas Yang talinya sobek Putus Kita langsung bisa proses perbaikan Keren Itu tanpa biaya Free Jadi service excellent Service excellent Siapa tukang jahitnya mas Kita ada Bukan pateku ya Bukan Bukan ya Canda Ada tim jahitnya sendiri ya Ada khusus Oke Jadi ini contoh yang sudah proses Jadi ini ada jas-jas Terus ada baju-baju juga Yang sudah proses perbaikan Oh banyak juga ya Iya Ini proses banyak Jadi ada beberapa dari Ini campuran juga dari beberapa rumah sakit juga Dari beberapa rumah sakit Keren Keren Terus berarti dari ruangan tadi yang kotor Betul Lewat depan sana Sekarang ruangan bersihnya beda Betul Jadi alurnya bener-bener muter kita tadi Betul Sampai red zone dan green zone aja Kita ada area nya sendiri-sendiri Betul Dan ketat sekali Karena ISO Wih ISO Standarnya internasional Betul Berarti ini ya loading lainan bersih nanti disini Prosesnya nanti disini Betul Mobil kesini Pak Mobil di depan Sampai depan aja Jadi nanti kita doang pakai troli Pakai troli Kesini ya Oke kita mau ke arah mana lagi Puter Maggi Ke arah sana Iya Kita mau ke arah Saya mau pengen lihat Pengelolaan limbahnya Ipal ya Pak Ipal ya Itu menarik tuh kayaknya Ini ada ruang apa Ini ruang chemical disini Betul Terus kalau mau pulang mandi dulu Betul Jadi kita ada dua kamar mandi Khusus wanita Khusus pria Jadi kita bisa Kita juga siapin locker Untuk tim kita Misalkan bawa tas Bawa peralatan Barang-barang Dan segala macam Kita taruh di locker Di sini ya Pak Biar gak terkontaminasi ya Biar gak terkontaminasi Itu ya Jadi kayak HP boleh dibawa Pak Untuk HP enggak Tuh gak boleh ya Untuk HP enggak Karena bisa terkontaminasi juga ya Pak Betul Jadi kita hanya bawa badan aja Bawa badan aja Kerja ya kerja Oke Lanjut lagi kita yang terakhir Ke area itu ya Pak Ipal ya Ini dulu instalasinya Sudah lengkap semua Pak Jadi dari mesin dan sebagainya Plus Ipalnya berarti ya Betul Oke Nah ini area Ipal Boleh Dijelaskan Pak Dijelaskan prosesnya Jadi kalau untuk Ipal Kita standby teknisi satu Oke Gitu Jadi untuk mengontrol pengolahan limbah produksi kita Gitu Jadi nanti biar jelas Langsung tim teknisi yang jelasin Siap Oke Dengan Mas siapa Mas? Zainal Dengan? Zainal Labidin Zainal Oh Zainal Labidin Oke Mas Zainal Boleh dijelaskan Mas Prosesnya untuk pengolahan limbahnya di sini Mas Enggak langsung dibuang kan Mas? Enggak Oh enggak ya diproses ya Kita proses dulu Pak Oke Dari tank ini Nah ini kotornya di sini ya? Kotornya di sini Pak Kotor di sini Kita sedot sampai ke atas ini Oke Semical tiga masuk Oh ini ada berapa ini ya? Caustic tank, pack tank, dan polymer tank Ini ada semical berarti di sini Siap Dicampur di sini Dicampur di sini Nah dia proses pengendapan Pengendapan di sini Oke Lalu dialirkan ke intermedia tank Dari media tank ini Kita saring-saring filter Karbon filter Terus Terus Masuk lagi filter water tank Filter water tank Ini sudah mulai agak bagus berarti di sini Mas? Sudah bagus Sudah bagus ya? Sudah bagus ya? Sudah bagus Kita filter lagi Pak Filternya di mana? Ini Pak Oh di sini? Oke Ini selokan dua baru akhir Ini berapa kali prosesnya? Banyak ya? Panjang ya? Panjang juga Pak Biar maksimal hasilnya Biar maksimal hasilnya Kalau untuk ngetes Apakah ini memang sudah layak untuk dibuang di selokan dan sebagainya? Jadi di sini ya ngetesnya? Iya betul Pak Ada alat takarnya Mas? Paling PH Oke PH ya Oke boleh Kita tes dulu alat takar Ini air yang.. Oh ya air dari sini ya? Kita lihat Tunggu dulu Oh tunggu dulu Bentar Tunggu sekitar 5 menit 5 menit Bentar Itu sampai angka berapa berarti Mas? Harusnya 7 menit 7 ya? Mas boleh dijelasin ini alat apa Mas? Yang ini tombol transfer yaitu pompa 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 dari tank ini kita nyala Lalu semical 3 ini Oh ini Ini semical ya Nah semical 3 itu naik Sedot semua Lalu ke filter 1 Filter 2 Yang penting dipancat-pancat aja Ini otomatis ya? Ya otomatis nyala Setiap proses harus seperti itu? Betul Berarti kalau ini proses apa Si cucian mesin-mesin selesai Ini juga dimatikan Pak? Dimatikan Setelah air habis Pak Setelah air habis Kita habiskan semua Baru kita stop Setelah stop kita planning Jadi kalau ukur tadi Alat ukur di sini Air yang normal itu pH-nya berarti sekitar 7 ya Mas? 7 sampai 8 ya? Ya 8 Itu udah normal Aman ya? Tidak ada masalah ya? Kalau tiba-tiba naik jadi 10 Apa yang dilakukan Mas? Semical Semical kita harus ditambah lagi Oh ini harus ditambah lagi? Iya Mas Siap? Terima kasih Mas Ainal Sudah sharing tentang ipal Yang bener seperti apa? Biasanya dikasih ikan gitu Yang dikasih ikan Ini gak ada ikannya Ikannya udah digoreng kayaknya Yuk Oke Kita lanjut lagi ke sana Yuk Oke teman-teman Tadi kita sudah keliling ke ruangan ipal Ini ada yang kelewat nih Ini apa ini Pak? Boleh Pak dijelaskan Pak Ini area apa ini Pak? Ini boiler ya? Iya betul Ini boiler Sekarang masih dipakai gak ini Pak? Boilernya? Untuk boiler kita untuk jaga-jaga aja sih Jadi kita kan pakai 2 sumber energi Jadi ada kita gas langsung Jadi boiler itu kita preventive maintenance gitu Jadi kadang bergantian untuk penggunaan boilernya Penggunaan boilernya Jadi misalkan terjadi trouble di boiler Boiler kita langsung bisa alihkan ke gas langsung Oke Jadi kita ada 2 Jadi misalkan boiler trouble kita ada gas langsung Jadi biar tetap operasional berjalan Kalau ini boilernya bahan bakarnya apa kalau ini? Bahan bakarnya masih gas Gas juga sama kan? Betul Oke 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 Jadi ini emang instalasi ke dalam tadi ya? Betul Terus ini ada genset juga ya? Ada genset juga Terus ini tabung gas Ini jualan gas ya Pak? Iya Ini gas Oke Terima kasih Pak Aziz Siap Sudah ngajak keliling kita Iya Pak Tegu sini dong Pak Tegu masuk Pak Nova masuk Ini tadi nongol sekarang gak? Nongol ini gimana ini? Akhirnya nongol juga kita panggil Nah ini apa ini? B3 ini Pak? Ini untuk TPSnya limbah B3 Pak Oke Iya Kita buangnya ke B3 sih Iya Kita dibuangnya keluar Iya B3 Apa aja biasanya limbah disitu itu? Biasanya kayak plastik kuning Terus kayak serat-serat Medis yang berkasih medis disini Pak Ditaruh disitu? Iya Ada yang ngambil? Dari apa? Biasanya perusahaan apa ya? Khusus tentang pengolahan limbah Pak Pengolahan limbah Infectious non-infectious Betul Jadi kita memang tidak boleh ngelola sendiri ya Memang harus dipilihkan ke pihak tiga gitu sih Yang khusus izinnya yang ada untuk pembuangan ke tempatnya yang limbah itu Pak Siap Oke Oke terima kasih ya Siap Pak Aziz Pak Nova Pak Teguh Sudah mengizinkan kita Keliling ke dalam Meskipun kita juga sempet dekat-dekat Ini aman gak? Ini aman gak? Eh ternyata aman ya mas? Mas Aziz ya Gimana? Eh tadi cuma belum nanya mas Maaf aja Teman-teman disini aman gak? Pada waktu Covid kemarin ada yang kena gak? Untuk Covid Alhamdulillah aman Tidak ada yang kena? Belum Tidak ada yang kena Eh keren Mungkin Mungkin sebelah haji Oh ini marketing Biasa keliling Gapapa Saya juga kena marketing Jadi malah yang di dalam malah aman ya? Malah aman betul Oke Karena kan biasanya kita kan takut ini Belum di rumah sakit Ngurusin Covid Tapi kalau memang SOP nya bener Ternyata hasilnya luar biasa Ini nol Ini nol Nol Tidak ada yang kena Luar biasa Alhamdulillah Terima kasih sekali lagi Atas sharing nya Mudah-mudahan teman-teman dapat manfaat Setelah kita keliling-keliling tadi Akhirnya tahu bahwa proses laundry rumah sakit itu Gak semenakutkan yang dibayangkan Yang penting kita tahu Cara kelolanya seperti apa Prosedurnya juga harus di ikuti dengan baik Ini tadi kan prosedurnya bagus banget ini ya Seperti itu Bapak-bapak semuanya mungkin ada yang perlu disampaikan Oke Terima kasih kepada Pak Apik yang telah memberikan kesempatan kita untuk melihat-lihat laundry kami Dan kami juga masih dalam proses Pak butuh masukan juga seperti itu Pak Apik Dan tujuannya kami untuk melayani rumah sakit adalah ingin memastikan bahwa setiap hasil produksi yang kami hasilkan itu sudah benar-benar standar rumah sakit atau udah hygiene dan layak dipergunakan Seperti itu sih Pak Apik Terima kasih banyak Pak Apik atas kesempatannya yang diberikan kepada kami PT Karnik Anugasana bersama Pak Yes keren Saya juga terima kasih banyak sudah dikasih waktu untuk lihat kayak gini karena gak semua perusahaan boleh Pak Jadi kita terima kasih sampai dipongkar semua Teman-teman harusnya mendapatkan banyak insight inspirasi setelah melihat ini prosesnya seperti apa Alurnya seperti apa Hingga manajemennya seperti apa Terima kasih semoga sukses Cas Cas facility ya Cas Cas facility Salam sehat Pak Oke Salam sehat untuk semuanya Salam sehat semuanya Oke teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir Mudah-mudahan video tadi hari ini mantep untuk teman-teman menambah motivasi teman-teman di dunia laundry Saya Apik Limadia udur diri Saya Haji Saputra Saya Teguh Saya Nova Kami undur diri sampai jumpa di video berikutnya Bye bye Thank you thank you Bye 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 Terima kasih.